Intro Selamat petang dan salam sejahtera Terima kasih karena menonton video ini Bagi yang masih baru di dalam channel ini Jangan lupa tekan button subscribe Aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan berita-berita terkini Daripada kami Berita petang ini Dalang sendikit pakot palsu Di Ceku Mencari pelanggan menggunakan Teksi sapu dengan menawarkan Pelekat pas lawatan kerja Sementara PLKS dan Pasport palsu antara modus operandi Digunakan sendikit Didalangi warga Bangladesh ini Malah kebanyakan pelanggan Sendikit ini membeli dokumen Itu bagi memudahkan mereka Mendapatkan pekerjaan di Malaysia Berikutan majikan takut Untuk mengambil pekerja asing Yang tiada pasport di negara ini Teknik itu Dikesan jabatan imigresen Malaysia J.I.M. selepas menumpaskan Rangkaian sendikit pasport palsu Dalam satu operasi khas Yang dijalankan pada 10 Ogos lalu Di beberapa lokasi di Selangor Ketua pengarah J.I.M. Datuk Khairul Dasmi Daud berkata Serbuan dilakukan sepasukan pegawainya Dari bahagian perisikan operasi khas Dan analisa J.I.M. Putrajaya Berdasarkan risikan yang dijalankan Selama dua bulan Beberapa seri tangkapan dilakukan Terhadap rangkaian sendiket Pemalsuan dokumen Yang aktif di sekitar lembak kelang Hasilnya satu serbuan dijalankan Di kediaman di Ceras Selangor Yang dijadikan lokasi Untuk membuat dokumen palsu Pada 9 Julai lalu Dan menahan dua lelaki Bangladesh Dan seorang wanita Mongolia Katanya dalam satu kenyataan hari ini Khairul Dasmi berkata Susulan serbuan itu membongkarkan Satu lagi rangkaian sendiket Pemalsuan dokumen Yang didalangi oleh seorang lelaki Bangladesh Serbuan dilakukan di kediaman Di Jalan Kelang Lama Selangor yang membawa kepada penahanan Seorang lelaki Bangladesh Pada 10 Ogos lalu Hasilnya satu serbuan dijalankan Di kediaman di Ceras Selangor Yang dijadikan lokasi Untuk membuat dokumen palsu Pada 9 Julai lalu Dan menahan dua lelaki Bangladesh Dan seorang wanita Mongolia Katanya dalam kenyataan hari ini Khairul Dasmi berkata Susulan serbuan itu membongkarkan Satu lagi rangkaian sendiket Pemalsuan dokumen Yang didalangi oleh seorang lelaki warga Bangladesh Serbuan dilakukan di kediaman Di Jalan Kelang Lama Selangor yang membawa kepada penahanan Seorang lelaki Bangladesh Pada 10 Ogos lalu Hasilnya kami menemui 9 pasport Bangladesh palsu 4 pelekat PLKS palsu 1 komputer riba 1 mesin pencetak Serta pelbagai telaratan Untuk membuat pasport palsu Dan turut menyita kereta milik suspek Katanya Menurutnya Hasil kesehatan lanjut Mendapati Suspek berusia 39 tahun Didapati sudah tinggal di Malaysia Selama 10 tahun Dengan menggunakan PLKS Dalam sektor perkhidmatan Suspek mula menjalankan Aktiviti pemalsuan dokumen Sejak setahun lalu Dengan mengenakan bayaran Sebanyak RM300 Bagi satu pelekat PLKS palsu Menangkala bagi satu Naskah pasport palsu Bernilai RM100 Warga Bangladesh ini Dipercayai Mengaut keuntungan Antara RM8000 Sehingga RM10000 Sebulan Hasil daripada Jualan dokumen palsu Terbabit Dan semua hasil keuntungan Dihantar ke Bangladesh Kita mengesan Modus operandi Digunakan suspek Dengan menjalankan Kegiatan kereta sewa Tidak berlesen Atau teksi sapu Dan giat mencari Pelanggan sekitar Kuala Lumpur Katanya Katanya lagi Suspek Akan menawarkan Kepada pelanggan Pelekat PLKS Serta pasport palsu Dan kebanyakan pelanggannya Warga Bangladesh Kosong Suspek Ditangkap Karena melakukan Kesalahan Mengikut Seksen 55D Akta Immigration 1959 Karena Memalsukan PLKS Jika disabit Kesalahan Boleh dikenakan Denda Tidak kurang RM30000 Dan penjara Tidak kurang 5 tahun Serta Boleh dikenakan Tidak lebih 6 sebatan Operasi Dijalankan Mengikut Prosedur Operasi Standard SOP Ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia Berkaitan Dengan COVID-19 Suspek Juga Dihantar Untuk Menjalani Ujian Seringan Di Klinik Klinik Kesehatan Putrajaya Serta Hasil Keputusan Ujian Adalah Negatif Katanya Pihaknya Menyuruh Orang Ramai Yang Mempunyai Maklumat Mengenai Pendatang Asing Tanpa Izin Atau Maklumat Berkaitan Aktiviti Menyalahi Undang-Undang Dan Boleh Menggugat Kedaulatan Negara Supaya Tampil Menyalurkan Maklumat Muzik Muzik